Ya pemirsa kita awal informasi hari ini terkait dengan pasca peradilan PG Setiawan dibebaskan PG dijemput dari Polda Jawa Barat oleh tim kuasa hukum dan juga keluarga PG Setiawan keluar dari Polda Metro Jawa Barat sekitar pukul 21 lewat 40 menit PG disambut tim hukum dan keluarga setelah keluar PG menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah mendukung dirinya selama ditetapkan sebagai tersangka Setelah bebas PG menyatakan akan beristirahat dan kembali bekerja seperti biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya PG Setiawan dan pihak keluarga dan pihak kuasa hukum Terima kasih banyak kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah mendoakan saya yang sudah mendukung saya dan saya mau juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Presiden Bapak Jokowi Dodo, Presiden yang terpilih, Parbawa Sugianto dan tim yang lainnya Dan saya juga mau mengucapkan kepada seluruh netizen Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan mau mendoakan semua saya Dan saya mau juga mengucapkan sama wartawan juga seluruh Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan sudah mau support saya Yang mau kasih doa kepada saya dan saya juga mau mengucapkan kepada seluruh tim kuasa hukum saya Makni saya yang seluruh menCematik kita yang seluruh saya yang selalu pun bahwa kami dapat memberikan thoughtful saya dan sudah mematihkan saya untuk seluruh maksud saya Terima kasih terima kasih banyak kepada semua Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat 케 heard sehat sehat terimakasih banyak disini seperti biasa seperti ibadah paling terus sehari-hari paling tidur, makan tidur makan tidur, makan tidur tapi sehatnya Peggy? ibu ngomong apa tadi ke ibu ibu ngomong terima kasih banyak karena atas doa-doa beliau saya jadi Allah mengambilkan semua doa-doa saya dan ya terima kasih banyak saya sangat bahagia semoga takbir kebenaran ini bisa terungkap amin buat netizen Peggy buat netizen Peggy buat netizen terima kasih banyak karena telah men-support saya telah mendukung saya dan telah mengasih seluruhnya buat saya terima kasih banyak semoga Allah membalas semoga kembali ke unikah dan buat seluruh PH setelah ini mau pulang terus mau istirahat terus lanjut kerja dan saya mengucapkan seluruh terima kasih banyak buat seluruh kuasa hukum saya kuasa hukum saya yang sudah membela saya yang sudah mati-matian untuk melakukan apa yang terbaik dan ya mereka rela meninggalkan keluarga demi mobil saya dan demi mengorbankan seluruhnya demi saya saya mengucapkan terima kasih banyak semoga Allah bisa membalas semua perbuatan Allah ya pemirsa setelah mendapatkan kemenangan di sidang gugatan pra-peradilan di pengadilan negeri kota Bandung Peggy Setiawan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantunya dalam memperjuangkan keadilan Peggy juga meminta otak dari pembunuhan Vina dan Eki untuk tidak bersembunyi agar tidak ada lagi korban salah tangkap lainnya dan berikut perbincangan Peggy Setiawan dengan Anissa Dasuki dalam program Breaking News pada Senin malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masyarakat Indonesia saya makan saya dan saya sampai hari ini saya akhirnya bisa kembali kumpul bersama keluarga kembali saya bertemu dan ini sangat baik-baik Alhamdulillah saya sangat saya sangat sangat berhati-hati sangat berharu dan saya tidak bisa berhati-hati selain bersyukur dan ya saya tahu saya sama ini dikaburkan oleh Allah dan saya sangat berterima kasih kepada semuanya dan terima kepada keluarga dikuasa hukum saya rakan-rakan media rakan-rakan semua yang dan semuanya tentang masalah itu dari awal karena keyakinan saya saya merasa tidak pernah bersalah tidak pernah melakukan kejahatan segeri itu maka itu saya selalu berdoa meminta pelindungan kepada Allah dan sebelum sebelum itu saya dicakap saya disanggung sekali tidak berasa takut karena saya tidak berasa bersalah dan saya selalu mengungkarkan kepada semua orang kepada penjidik kepada polisi yang selalu bertanya kepada saya saya harus mengungkalkan apa yang saya rasakan apa yang saya tahu dan apa yang saya alami dan tidak ada petak bohongan dan ini muri dari hati saya muri dari jika saya dan saya merasa sangat sedih ketika jumpa pers ketika ada yang menuju saya sebagai pelaku tamu sebagai pembunuh sebagai tua geng tiba-tiba tadi seluruh ini saya sangat terkepul dan sangat sedih melihat keluarga saya yang disemarkan nama baik saya ditemarkan masa depan saya dibunuh dan harapan saya ditegelamkan maka itu timbul keberanian saya untuk mengungkapkan kebenaran saya karena saya merasa benar dan saya merasa tidak bersalah meskipun resikonya taruhannya awal sekalipun saya tetap berhasil karena saya ingin menanggalkan keadilan di Indonesia dan saya ingin tidak ingin membohongi semua masyarakat di Indonesia dan saya ingin menjunjung selain ini saya ingin kembali hubungan bersama keluarga dan kembali beraktif kembali bekerja dan kembali melakukan mimpi dan bagian keluarga yang terbaik yang bisa insya Allah saya tidak akan menumpahkan semua jatuh orang baik yang sudah selama ini mendukung saya teman-teman saya pihak kuasa hukum saya dan semua para netizen media dan semuanya saya tidak akan kasih banyak dekat kalian saya bisa kembali berikutnya saya serahkan semua itu kepada pihak kuasa hukum saya biarkan mereka yang menilai apa yang akan diambil karena saya tidak tahu tentang pelaku pelaku sebenarnya saya pintar kepada pelaku yang sebenarnya yang dalam dibanding semua ini untuk berani jendela berani jujur atas kesalahan yang telah dia lakukan jangan jadi pengecut jangan jadi pengecut tidak tunjukkan yang pokoknya harus bertanggung jawab meskipun jangan jangan pernah bunyi muncul dan tanggung jawab jangan sampai ada korban-korban berikutnya yang menjadi salah sasaran dan yang menjadi menanggung tanggung penderitaan yang sebenarnya sudah mulai melakukan ya semenjak saya dikahan alhamdulillah saya banyak dapat hikmat banyak sekipun banyak banyak pihak-pihak yang hidupkan tapi alhamdulillah saya tetap dengan pendirian saya karena saya merasa benar saya masih tidak bersalah saya tidak pernah takut dengan siapapun meskipun karena saya merasa dengar karena saya percaya bahwa yang di atas Allah SWT membantu saya dan keluarga saya tetap men-support saya dan para yang kuasa hukum semuanya ketijen dan semuanya tanggung jawab saya saya alhamdulillah banyak di pengalaman berat di keluarga alhamdulillah sangat hajian sangat terang tidak bisa dengar kata-kata hal yang luar biasa akhirnya penantian selama 8 tahun saya bisa terbebas tersebut kembali keluarga harus kembali pada masa yang terasa bahwa saya berjalan dan alhamdulillah hukum ini masih bisa dinegarkan presikologi saya sangat berharu sangat bahagia dan sangat tidak bisa dengar kata pokoknya sangat bahagia saya untuk terus terbaik terus berani mengubah pengadilan dan terus jadi pribadi yang juga lebih lagi dan tidak pernah menjadi orang pengguna menjadi yang terbaik insyaallah sekarang pemirsa ya pemirsa sebelumnya pengadilan negeri Bandung Jawa Barat menggambulkan permohonan pra-peradilan Peggy Setiawan untuk seluruhnya ya dengan demikian status tersangka Peggy dalam kasus pembunuhan fina cerbon dinyatakan gugur demikian keputusan sudah dijatuhkan intinya permohonan pra-peradilan kalau ini permohon di kaburutan keluarga Peggy Setiawan dan pengunjung sidang langsung bersorak riuh mendengar keputusan Hakim Tunggal Eman Sulaiman membacakan putusan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan menurut Hakim penetapan tersangka Peggy tidak sah dan batal demi hukum Hakim menilai penetapan tersangka Peggy tidak sesuai dengan prosedur karena Peggy ditetapkan sebagai tersangka tanpa diperiksa terlebih dahulu mengatakan ditutup mengadili satu mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya dua menyatakan proses penetapan tersangka kepada pemohon berdasarkan surat ketetapan nomor Estab garing 90 garing 5 romawi garing res 124 garing 2024 garing diskres krimum tanggal 21 Mei 2004 atas nama Peggy Setiawan beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal termihukum tiga menyatakan tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 Junto Pasal 81 Ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau Pasal 340 dan Pasal 338 Junto Pasal 55 Ayat 1 KUHP oleh Poli Daerah Jawa Barat Direkturat Reserse Kriminal Umum termohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan otak suku 4 menetapkan surat ketetapan tersangka nomor Estab Garing 90 Garing 5 Romawi Garing Re 124 Garing 2024 Garing Disiret Rimung tanggal 21 Mei 2004 Batal demi hukum 5 menyatakan tidak sah segala keputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon 6 6 memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon 7 memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan 8 memulihkan hak pemohon dalam kemampuan kedudukan dan harka serta martabatnya seperti sedia kalah dan 9 membebankan biaya perkara kepada negara demikianlah diputus pada hari ini Senin panggat 8 Juli 2004 oleh Iman Sulaiman sebagai hakim tunggal hakim juga merintahkan Polda Jawa Barat untuk menghentikan penyidikan terhadap Pegi Setiawan selain itu Polda Jawa Barat juga diminta memulihkan hak harkat dan martabat Pegi Setiawan dari Bandung Jawa Barat Hainius melaporkan Sementara itu pemirsa Kapolri Jendralisio Sigit Prabowo menghormati putusan pra-peradilan Pegi Setiawan dan terkait kelanjutan kasus VINA pihaknya mengaku akan segera menindak lanjutinya kita harus menghormati putusan pengadilan saya kira tadi juga sudah disampaikan oleh Polda Jawa Barat ya melalui Kapitum Mas langkah selanjutnya tentunya akan menunggu hasil lampiran dari keputusan ataupun tembusan dari keputusan tersebut supaya bisa ditindak lanjut oke berarti penjelasan kasusnya bagaimana Pak kalau seperti ini itu akan didalami misi dari keputusan tersebut karena ini kan berkait dengan sah tindaknya menutupan sebagai tersangka dan mungkin hal-hal lain saya juga belum tahu isinya yang ilas ya Pak Mirsa sebelum dinyatakan bebas Pegi Setiawan berkali-kali membantah terlibat dalam pembunuhan sejoli VINA dan juga EKI Pegi bersumpah tak pernah masuk dalam geng motor pernyataan ini disampaikan Pegi usai ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan sejoli VINA dan EKI bantahan ini terus disampaikan saat diamankan petugas Pegi juga membantah menjadi anggota geng motor Tidak hanya itu saat ditampilkan ke media Pegi Setiawan juga kerap menggelengkan kepala selama pembacaan tuduhan dan saksi mengenal wajah orang-orang yang biasa nongkrong di depan SMP Negeri 11 Cirebon Usai konferensi pers tangan Pegi menunjukkan bantahan tuduhan yang dialamatkan kepadanya Pegi yang mencoba berbicara juga dilarang mengeluarkan pembelaan nampak tangan petugas menutup mulut Pegi meskipun Pegi terus meneriakan pembelaan polisi menegaskan hak jawab satu DPO tertangkap itu akan didengarkan di sidang pengadilan tim Liputan I News melaporkan Sama ya kami bersalah